Daging Sapi Beku Sedangkan untuk daging sapi segar dijual dengan harga Rp120.000 per kilogramnya Norfarida salah satu pedagang daging sapi segar di pasar besar Sangat mengeluhkan keberadaan pedagang daging sapi beku yang sangat menurunkan omset pendapatan mereka Dirinya mengaku sebelumnya daging sapi segar yang dijualnya selalu habis Namun kini walaupun sudah berjualan dari tengah malam sampai siang hari Daging sapi segar ini masih tersisa Dan pendapatannya menurun tajam hingga 70% Yang diandalkan daging beku Banyak sebenarnya bedaannya kan daging beku sama daging pres Nah memang nominal harganya memang beda kan Rp80.000 satu kilonya Cuman kan itu bahasanya kan merusak masaran kita disini Tempatnya juga kenapa harus disini Nah kemarin-kemarin aku dengar yang daging beku aku tanyain Kenapa kok berani jual daging beku Katanya dikasih izin sama pemerintahnya Jadi kita ya diam aja dikasih izin Apa benar atau enggaknya kita enggak tahu Cuman banyak sekarang udah selalu lebih dekat satu tahun Yang biasa bapaknya motong dua ekor yang besar-besar satu ekor aja ini enggak habis Para pedagang mengeluh karena dulunya daging sapi beku hanya dijual di pasar kahayan Tetapi saat ini sudah dijual di pasar besar di kota Palangkaraya Para pedagang tidak mengetahui ada atau tidaknya izin yang dikeluarkan penjual daging beku di pasar besar yang ada Mereka berharap pemerintah dapat mengatur tempat penjualan daging sapi beku dan daging sapi segar di pasar kota Palangkaraya Dede Sabta Jaya dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya